Hai kali ini kita akan unboxing untuk macam-macam STB DVB-T2 ya untuk menerima siaran digital yang pertama adalah metrik Apple HD DVB-T2 versi terbaru ada apa saja didalamnya yang pertama adalah kabel RCA ya ini kabel RCA yang berwarna kuning merah dan putih kemudian ada batu baterai A32 buah ya kemudian remote satu buah remote control kemudian adalah unitnya yaitu STB nya ya tampilan depannya seperti ini jadi ada tombol manualnya jadi kalau remote-nya hilang itu bisa dipencet langsung dari sini kemudian tampilan belakangnya ya yaitu ada antena in looping kemudian port USB HDMI kemudian AV untuk STB metric ini ada dua port USB ya satu itu di belakang kemudian satunya lagi adalah di depan ini ya kemudian ini materialnya terbuat dari besi dan terdapat angin-angin ya di atas kemudian di samping kanan dan kiri untuk menu di dalamnya untuk cara pencarian sinyalnya kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut nah ini ketika kita hidupkan muncul seperti ini kemudian kita cari shortcut pencarian kita klik jenis pencarian kita pilih semua kemudian daya antena kita pilih off jika antena kita menggunakan booster on jika tidak menggunakan booster kemudian klik cari otomatis jika sudah ada siaranya kita klik delete all ya jadi kita biar siaranya terbaru nah disini kita akan men-scan untuk siaran-siaranya kita bisa melihat untuk indikator kekuatan dan kualitas kemudian dibawah ada tulisan proses itu mulai dari 0 sampai dengan 100% jika ada siaran yang diterima maka di kolom sebelah kiri yang ada tulisan siaran TV ini nanti itu akan muncul daftar-daftar stasiun daftar ini berdasarkan MOOC atau channel tersebut ini sudah sampai 43% nah ini ketika masuk ke 50% nanti akan muncul stasiun-stasiun TV nah ini tergantung di daerah kalian ya jadi frekuensinya itu dia main di frekuensi berapa nah ini sudah dapat 15 stasiun ada sampai dengan global TV itu jadi misalnya MOOCnya MNC nanti akan muncul e-news RCTI MNC dan global TV jadi satu channel nanti akan muncul beberapa stasiun TV itulah kelebihan dari siaran TV digital nah ini misalnya nah ini misalnya muncul lagi TVRI Jabar 2 nasional TVRI 3 Spot HD TVRI 1 Radar TV ini satu MOOC ini di daerah Cilacap Barat untuk MOOCnya Viva ada ANTV dan TV One nah kalau sudah selesai akan muncul seperti ini otomatis akan tersimpan nah ini di sini kita bisa lihat daftar-daftar stasiun yang bisa kita dapatkan dengan cara klik tombol tengah ya itu di remote untuk melihat sinyalnya kita bisa klik tombol info dua kali nanti muncul kekuatan sinyalnya misalnya disini kita akan melihat MNC sinyalnya berapa atau misalnya kita lihat oh sudah 23 stasiun ya RCTI sinyalnya berapa nah ini muncul kualitas kekuatan dan bernya untuk apa-apa aja yang ada di STB ini kita bisa lihat di daftar ini ada YouTube kemudian bisa juga IPTV Mikes dan lain-lain ini untuk cuaca belum on ya karena kita juga tidak terhubung dengan internet nah ini YouTube dan IPTV ini bisa kita aktifkan ketika STB kita itu terhubung dengan saluran wifi dengan memak memasangkan dongle di apa port USB nya kemudian konekkan ke jaringan internet yang ada di kita jadi hanya jika ada jaringan internet di tempat kita yang berbentuk wifi kemudian kita ada dongle nya dan ini juga bisa untuk apply apply apa namanya dari USB misalnya ini WV nya tidak terdetek ya karena tidak kita pasangi dongle Mikes ini bisa untuk dihubungkan ke HP nanti kebaca di HP nah ini YouTube nya belum bisa di setel karena tidak terhubung dengan dongle itu terima kasih selamat menikmati untuk review metrik DVB T2 terima kasih terima kasih terima kasih